Dalam sunyi yang merangkuh di antara semesta yang bergetar halus, kami menyambut Anda jiwa-jiwa yang mencari cahaya di ujung kegelapan. Pernahkah Anda merasa berbeda seolah Anda berdiri di ambang suatu dunia yang tidak terlihat? Barangkali Anda merasakan diri berada di luar lingkaran kehidupan yang biasa, seperti ada panggilan yang membisikkan perbedaan pada hati Anda. Inilah tanda pertama yang kerap muncul bagi mereka yang memiliki jiwa terpilih, tanda yang membedakan Anda dari kebanyakan orang, membawa Anda pada perenungan yang lebih dalam di tengah hirup pikuk dunia ini. Selamat datang di channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita berkumpul sebagai para pengembara, jiwa-jiwa yang mencari cahaya kebenaran yang lebih tinggi. Kita berjalan bersama, berpegang pada visi yang lebih dalam, menggapai pemahaman yang melampaui batas-batas dunia ini. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan memberikan dukungan melalui SuperTanks. Semoga semua energi positif ini kembali kepada Anda. Bagi yang belum subscribe, ayo bergabunglah karena perjalanan ini akan semakin indah saat kita lewati bersama. Saat embun pagi menyentuh bumi, keheningan menyelusup ke dalam jiwa dan membawa kita ke dalam ketenangan yang dalam. Pernahkah Anda merasa ada tarikan kuat yang membawa Anda menuju kedalaman spiritual, mengajak Anda berjalan di antara pohon-pohon tua, merasakan desiran angin dan sinar matahari yang hangat? Jiwa-jiwa terpilih seringkali mengalami dorongan untuk menyatu dengan alam. Meresapi setiap daun dan bebatuan sebagai bagian dari perjalanan mereka menuju kebenaran yang lebih tinggi. Ini adalah tanda lain dari jiwa yang berbeda. Mereka yang senantiasa mencari ketenangan di tengah gemuruh dunia yang tidak pernah berhenti. Di bawah pohon tua yang berdiri kokoh, seorang meditator duduk dalam keheningan, menyelami kedalaman jiwanya hingga menemukan wahyu yang menggubah pandangan hidupnya. Anda mungkin merasakan panggilan yang sama untuk berlama-lama dalam kesunyian alam, menyatu dengan semesta yang menjadi saksi perjalanan batin Anda. Dalam kedamaian ini, jiwa terpilih menemukan petunjuk untuk hidup mereka, menyadari bahwa setiap hal di alam semesta ini terhubung dalam kesatuan yang suci dan abadi. Seperti angin yang membelai dedaunan, kepekaan Anda terhadap dunia terasa begitu nyata, mendalam, dan tak terjelaskan. Bagi jiwa terpilih, kedekatan dengan alam menciptakan sebuah pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Mereka melihat alam bukan hanya sebagai tempat, melainkan sebagai sahabat yang membawa mereka pada kedalaman makna yang tidak semua orang dapat rasakan. Hubungan ini membuat mereka semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam diri dan di sekitar mereka. Menjadi jiwa yang sensitif berarti berjalan dengan hati yang mudah tersentuh, tetapi juga rentan terhadap kekacauan yang muncul dari luar. Kepekaan ini, meskipun indah, bisa menjadi beban yang membuat jiwa-jiwa terpilih merasa terhuyung-huyung di tengah tekanan emosi dunia. Maka penting bagi mereka untuk belajar mengelola kepekaan ini agar tetap dalam keseimbangan, agar tidak larut dalam kegelapan yang kadang membayangi. Seperti akar yang mencari air dalam bumi, meditasi, grounding, dan perawatan diri adalah praktik yang menjaga jiwa tetap terhubung dengan sumber ketenangan. Jiwa-jiwa terpilih yang menjalankan disiplin ini menemukan kedamaian, menjaga agar energi mereka tetap utuh dan murni, tidak tercemar oleh hirup pikuk dunia luar. Melalui praktik ini, mereka dapat mengubah kepekaan mereka menjadi sumber kekuatan yang membawa keseimbangan dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah cahaya dan bayangan, jiwa-jiwa terpilih merasakan perbedaan yang menyertai mereka sepanjang hidup. Bukan hanya perasaan, tetapi juga sebuah kesadaran bahwa mereka tidak selalu cocok dengan norma dan kebiasaan di masyarakat. Sejak kecil, jiwa terpilih sering merasa terasing seolah mereka berdiri di luar cetakan yang telah disiapkan untuk mereka. Ketidakcocokan ini bukan kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan, panggilan untuk mencari jalan yang lebih sesuai dengan suara batin mereka. Tidak seperti kebanyakan orang yang menempuh hidup dalam jalur yang sudah tertata rapi. Jiwa terpilih memilih untuk berlayar dalam samudera kehidupan tanpa mengikuti peta yang sudah ada. Mereka lebih tertarik pada arah yang ditunjukkan oleh kompas batin yang membawa mereka pada petualangan yang penuh makna dan kesadaran. Jalan ini bukan untuk mencari kenyamanan materi, tetapi untuk memahami arti kehidupan yang sejati. Hidup yang penuh makna adalah pilihan bagi jiwa terpilih. Mereka tidak berfokus pada kekayaan atau status, tetapi mencari kebijaksanaan yang mendalam. Sebuah jalan yang memeluk mereka dengan makna dan kebahagiaan sejati. Dalam pilihan ini, mereka menemukan kekuatan untuk menjalani hidup yang berbeda, dengan visi yang lebih dalam dan jauh dari kehidupan yang hanya berorientasi pada materi. Laksana pancaran cahaya yang menembus gelap, jiwa terpilih memiliki persepsi yang tajam dan mendalam, mampu menangkap esensi dari apa yang tersirat di balik kata-kata dan tindakan orang lain. Intuisi mereka seperti radar yang tidak pernah gagal mendeteksi hal-hal yang tidak tampak oleh mata kebanyakan. Mereka mampu merasakan energi dan niat seseorang, membedakan kebaikan dari kepalsuan hanya dengan sekali pandang. Karunia intuisi ini menjadi kompas mereka dalam menghadapi berbagai situasi, membimbing mereka menuju kebijaksanaan yang sejati. Meskipun seringkali terasa berat, intuisi ini memberi mereka wawasan yang langka, memungkinkan mereka mengatasi kerumitan hidup dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang mendalam. Mereka adalah para penjelajah batin yang selalu siap menghadapi berbagai lapisan kehidupan. Di sisi lain, kepekaan yang mendalam ini juga bisa menjadi beban. Dunia yang penuh kebisingan seringkali melelahkan bagi jiwa terpilih yang memiliki karunia ini. Mereka harus belajar mengelola energi mereka agar tidak terbawa oleh kekacauan emosional di sekitar mereka. Menjaga intuisi tetap tajam tanpa kehilangan keseimbangan diri. Seperti mata air yang menyegarkan jiwa terpilih memiliki kemampuan untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain. Mereka adalah pendengar sejati yang bisa merasakan dan memahami emosi orang lain dengan ketulusan hati. Kepekaan ini membuat mereka menjadi tempat bersandar bagi yang membutuhkan. Merkuh suar di tengah badai kehidupan yang seringkali membingungkan. Jiwa terpilih ini menjadi pelipur larak bagi yang terluka. Memberi kenyamanan bagi yang sedang berduka. Dan membawa kekuatan bagi mereka yang rapuh. Karunia empati ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain tetapi juga memberi mereka rasa tujuan yang lebih dalam. Sebuah misi untuk membawa kedamaian dan penghiburan. Di balik kesederhanaan senyum, jiwa terpilih bisa melihat dan merasakan luka yang tersembunyi. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami. Karena hati mereka sudah berbicara lebih dulu. Tanpa perlu banyak bicara, mereka hadir dengan cinta dan pengertian. Menjadi sandaran bagi mereka yang membutuhkan kekuatan dan kehangatan. Meski kadang terasa menelahkan hubungan ini menjadi sumber kekuatan bagi jiwa terpilih. Mereka menemukan bahwa empati mereka bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga panggilan hidup yang memberi mereka rasa tujuan yang lebih besar. Dalam pelayanan kepada orang lain, mereka menemukan makna dan keutuhan diri. Seperti angin yang tertiup tenang di antara pepohonan. Jiwa-jiwa terpilih merasakan kedekatan mendalam dengan alam. Mereka bukan hanya menghargai alam sebagai tempat yang indah, tetapi sebagai tempat yang sakral. Penuh dengan energi kehidupan yang menyentuh jiwa mereka. Alam memberikan ruang untuk merenung dan melepas beban, tempat di mana mereka bisa menyatu dengan keheningan yang menenangkan. Kedekatan dengan alam ini menjadi jalan bagi mereka untuk menyembuhkan diri. Di dalam kesunyian dan kedamaian, mereka menemukan jalan untuk kembali terhubung dengan diri yang sejati, mengisi kembali energi mereka dan memperkuat ikatan dengan semesta. Dalam setiap desiran angin, dalam gemerisik, dedaunan, dan suara air yang mengalir, jiwa terpilih merasakan kekuatan yang menenangkan. Mereka menemukan keindahan dalam kesederhanaan, dan disanalah mereka menemukan kedamaian. Alam menjadi tempat mereka beristirahat, menemukan kembali diri mereka, dan menguatkan semangat untuk terus melangkah. Jiwa terpilih menyadari bahwa kepekaan mereka adalah karunia sekaligus ujian. Di satu sisi, mereka mampu melihat dunia dengan kedalaman yang berbeda, memahami hal-hal yang tidak semua orang bisa rasakan. Namun, di sisi lain, kepekaan ini juga membuat mereka rentan terhadap ketidakstabilan emosi. Mereka harus belajar untuk mengatur energi mereka dengan baik agar tidak mudah terbawa arus emosi yang orang lain atau situasi yang tidak mereka kendalikan. Dalam perjalanan hidup, mereka menyadari bahwa mengelola emosi dan energi diri sendiri adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Jiwa terpilih seringkali menemukan cara untuk menyembuhkan diri melalui meditasi, kontemplasi, dan perawatan diri. Mereka sadar bahwa menjaga energi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa mereka bisa tetap kuat dalam menghadapi tantangan yang datang. Kepekaan mereka terhadap dunia membuat mereka memiliki pandangan yang mendalam terhadap hubungan antar manusia. Jiwa terpilih cenderung merasakan setiap perasaan dan getaran yang hadir dari orang-orang di sekitar mereka. Bagi mereka, kejujuran dalam hubungan adalah yang utama. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan ketulusan atau kebohongan hanya dari tatapan atau kata-kata yang disampaikan. karunia empati mereka juga membuat mereka menjadi pendengar yang baik. Jiwa terpilih seringkali menjadi tempat bagi orang-orang terdekat untuk berbagi rahasia kesedihan atau kegembiraan. Mereka adalah penyembuh alami memberi ruang bagi orang lain untuk merasa diterima dan didengar. Dalam mendengarkan mereka menemukan cara untuk mendukung orang lain bahkan saat mereka sendiri harus memikul beban yang berat. Meskipun empati ini kadang terasa memberatkan jiwa terpilih tetap merangkulnya sebagai bagian dari diri mereka. Mereka tahu bahwa kemampuan ini memberi mereka misi yang lebih besar dalam hidup. Sebuah panggilan untuk membantu menghibur dan menyembuhkan. Jiwa-jiwa ini menemukan bahwa kebahagiaan sejati saat mereka bisa memberi dukungan kepada yang membutuhkan. Menjadi cahaya di tengah kegelapan bagi orang-orang yang tersesat. Seperti daun yang tumbuh di pohon yang kuat jiwa terpilih tumbuh melalui pengalaman hidup mereka. Setiap pengalaman baik suka maupun duka menambah kedalaman pada diri mereka. Membuat mereka semakin bijaksana dan kuat. Mereka belajar untuk memahami bahwa setiap ujian dan penderitaan adalah bagian dari proses pertumbuhan mereka menuju kedewasaan spiritual. Bagi mereka hidup bukan sekedar mengejar hal-hal duniawi tetapi lebih pada pencarian akan makna yang lebih dalam. Jiwa terpilih lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan kedamaian daripada terjebak dalam ilusi kemewahan. Mereka mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam momen-momen keheningan, dalam keindahan alam yang sederhana, dan dalam hubungan yang tulus. Mereka juga menemukan bahwa makna hidup yang sesungguhnya terletak pada perjalanan itu sendiri. Bukan tentang tujuan akhir, tetapi tentang setiap langkah yang mereka ambil, setiap pelajaran yang mereka pelajari, dan setiap jiwa yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Jiwa terpilih belajar untuk menghargai setiap momen, setiap orang, dan setiap perasaan yang hadir. Sebagai jiwa yang peka, mereka memiliki kepekaan mendalam terhadap energi semesta. Mereka bisa merasakan getaran-getaran alam, merasakan harmoni, dan keselarasan yang melingkupi alam semesta. Bagi mereka, alam adalah guru yang mengajarkan tentang kehidupan, tentang bagaimana semua hal terhubung dalam kesatuan yang suci dan abadi. Di akhir perjalanan ini, jiwa terpilih menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam menyadari bahwa mereka adalah satu dengan semesta. Bahwa mereka adalah bagian dari cinta yang tak terbatas yang mengikat seluruh alam. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi jiwa terpilih tahu bahwa mereka telah menemukan cahaya yang menuntun mereka menuju kebijaksanaan yang sejati. Seperti bintang di malam yang gelap, jiwa terpilih selalu bersinar terang memberikan cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini dan bagi Anda yang merasa terhubung dengan pesan ini mungkin Anda adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang memiliki misi untuk membawa kebaikan dan kebijaksanaan di dunia ini. Terima kasih atas dukungan Anda yang selalu berarti bagi kami. Jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti channel ARS Pandangan Hidup untuk perjalanan yang semakin penuh makna bersama. Mari kita lanjutkan langkah ini bersama-sama mencari cahaya di setiap jejak yang kita tinggalkan.